Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu mulai beroperasi normal, sejumlah fasilitas pendukung operasional bandara pun telah berfungsi. Berikut laporan Cikau Multazam dan Juru Kamera Amin Subarkah. Operasional Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah ini sudah berangsur normal. Ada beberapa indikasi, yang pertama adalah beberapa instalasi, kemudian fasilitas-fasilitas di Bandara Mutiara yang sudah mulai aktif. Pertama adalah seperti fasilitas seperti toilet, kemudian tempat untuk beribadah, serta fasilitas pendukung lainnya seperti parkir kendaraan. Ini juga sudah normal sebetulnya, karena sebelumnya sudah ada survei begitu dari pihak terkait, Kementerian Perhubungan juga bahwa Bandara Mutiara Sis Al-Jufri ini tidak mengalami dampak yang signifikan akibat gempa dan juga tsunami yang menerjang Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian selain fasilitas, juga ada beberapa instalasi-instalasi di dalam, seperti belt, conveyor, bagasi ini sudah mulai bisa diaktifkan. Kemudian penerangan, pendingin ruangan, dan segala sesuatu yang menunjang dari beroperasinya Bandara ini sudah mulai mendukung. Kemudian untuk landasan pacu atau runaway, ini juga sudah mulai dipulihkan untuk tahap akhir, karena saat ini hanya tersisa di sisi 15 saja, sepanjang 250 meter, dan ini tidak mempengaruhi untuk pendaratan dari pesawat-pesawat komersil berukuran besar. Jadi bisa dipastikan bahwa baik keberangkatan mau datang dan juga dari menuju Palu atau keberangkatan dari Palu ini tidak terganggu saat ini, dan upaya-upaya untuk normalisasi sampai ke tahap akhir terus dilakukan. Di antaranya ada pembersihan di lantai 2, ini juga masih terus dilakukan. Kemudian pembersihan-pembersihan dari puing-puing yang ada di sekitaran Bandara Mutihara ini dibersihkan, dan juga beberapa tenda-tenda darurat ini juga sudah direlokasi oleh TNI Angkatan Udara dan juga Angkatan Darat untuk dipindahkan ke beberapa lokasi. Kikal Mutazam, Amin Subarka, Berita 1, Palu, Sulawesi Tengah.